Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kita kembali lagi bersama Mas Seiko Ternak Kambing Channel Channel lewong jelik-jelian Peternak biasa Peternak sederhana Jadinya ya, kelasnya Tidak seperti peternak hebat Sepentang, waduh, kita Mengopeni werdus itu bisa Kita tahu caranya bagaimana Yaukasitik kita tahu Bagaimana caranya mengopeni werdus Memelihara werdus atau kambing Oke, kali ini kita akan Membahas tentang kambing Menengwai saat Kita memberi makan Seperti ini Nah, ini saatnya Kalau Anda Sedang memakani Kambing, misalnya itu Nah, saat Anda Brew-brews atau Anda Puree di tempat lakanan Anda itu Dapat dosa ikur menengwai Untuk memal Sarmangan itu Memengwai Itu saja Itu berarti Kira-kira yang Dua penyakit Nah Itu ya Tapi tidak Ini lubos Kuih terus satu Penyakit saja Itu biasanya Penyakitnya Aku ada Sikmodele kembung Ada Sikmodele Lambini Atau Dalam mulutnya itu sakit Sikmodele kembungan itu ada Jadi ini Kalau Anda Menemui kambing Anda Misalnya Ketika Anda Dunga ini Ketika Anda Brew-brews Ketika Anda Brew-brews Ketika Anda Langsung Wel-wel-wel-wel Mangan Lakui Dunga 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 Yang pertama Itu biasanya Biasanya itu Ada Saryawan Atau istilahnya itu Gomen Gomen Atau Saryawan Atau Kelumpangan Corowong Nah Seperti itu Itu yang Perlu Anda Lakukan adalah Anda Sendirikan Terus Di luar itu Anda ini Bersihkan Tempatnya Kambing Anda Keluarkan Tadi Terus Anda bersihkan Sekitar Renggung Ngisore Itu Anda Bersihkan Setelah itu Jangan Tunggu Lama-lama Begitu Anda Tahu Wah Kok Kambing saya Menang Saat saya Kasih Makan Itu Anda Cek Langsung Anda Keluarkan Langsung Anda Cangap Begini Anda Kasih Garam Buyuk Garam Saja Buyuk Garam Mentah Itu Anda Kapiuk Tadi Sudah Anda Korek Korek Sudah Itu Kasih Saja Di Depi Panganan Atau Anda Kasih Makanan Disampingnya Itu Nanti Biar Lama-kelamaan Dia akan Makan Itu Kalau Gomen Lubos Atau Sariawan Pada Kambing Loh Nah Itu Seperti Itu Terus Anda Ini Anda Keluarkan Kiro-kiro Sedino Sampai Dua Hari Sehari Sampai Dua Hari Itu Anda Keluarkan Dari Kandang Itu Biar Apa Biar Anda Tahu Itu Penyakit Itu Gomen Apa Kembung Nah Setelah Anda Mengasih Garam Tadi Terus Anda Tunggu Sekitar Dua Jam Saja Dua Jam Itu Di bawahnya Itu Di bawah Kambingnya Yang Anda Sendirikan Tadi Ada Indreelnya Atau Tidak Misalnya Tidak Ada Indreelnya Nah Itu Berarti Tidak Bisa Buang Air Besar Biasanya Seperti Itu Nah Caranya Bagaimana Misalnya Terjadi Tidak Bisa Buang Air Besar Seperti Itu Yang Ising Pen Itu Biasanya Gelonggong Batang Pepaya Itu Yang Daun Pepaya Itu Kan Bolong Nah Itu Anda Lumuri Dulu Anda Lumuri Minyak Itu Terus Anda Masukkan Anusnya Anda Masukkan Ke Anusnya Nah Seperti Itu Dan Itu Biarkan Saja Biarkan Saja Selama Sekitar 5 Sampai 10 Menit Terus Sambil Anda Pelurut Pelurut Atau Anda Lus Lus Perutnya Itu Seperti Itu Biasanya Kalau Seperti Itu Kambing Itu Tidur Tidur Tidak Mau Bangun Nah Kalau Gejala Kembung Ya Bos Nah Mungkin Tentang Kambing Yang Males Makan Nah Itu Terum Meneng Wai Seperti Itu Misalnya Sudah Gelem Ini Ya Sudah Mau Makan Sudah Mau Gini Sudah Sembuh Sudah Mulai Menyembuhkan Diri Terus Anda Kasihkan Air Gula Merah Saja Untuk Memulihkan Stamina Yang Loyo Bos Anda Kasih Gula Merah Oke Nah Mungkin Video Tentang Kambing Yang Lemes Tidak Mau Makan Tiba 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 Ini Mungkin Segitu Dulu Nanti Kalau Ada Kalau Ada Yang Kurang Cara Saya Menyampaikan Atau Cara Memberikan Keterangan Kepada Kalian Kalian Teman Teman Semua Nanti Bisa Anda Tambah Biara Perkenak Yang Pemula Itu Tau Seperti Itu Nah Gitu Oke Dan Subscribe Bersama Semua Yang Ada Dimanapun Kemarin Ada Yang Tanjung Pinang Juga Halo Tanjung Pinang Bagaimana Kabarmu Semoga Kalian Di Sana Peternak Di Sana Sehat Semua Dan Kambing Nya Gemuk Gitu Gak Seperti Kambing Saya Yang Kurus Seperti Ini Semoga Kambing Anda Selalu Terjamin Makannya Dan Selalu Berkembang Menjadi Buahnya Juga Yang Teman-teman Yang Ada Dimanapun Semoga Kalian Menjadi Peternak Yang Sejati Dan Tidak Malas-malasan Untuk Selalu Memberikan Kambing Anda Makanan Yang Luar Biasa Khususnya Hijuan Tidak Mengarit Misalnya Kalau Yang Tanpa Ngarit Tanpa Angon Itu Mungkin Sudah Beda Ceritanya Soalnya Mesti Wongnya Wong Jajaj Nah Aku Tukangnya Tukang Ngarit Tukang Ngarit Oke Begitu Dulu Semoga Kalian Semua Sehat Dan Tidak Ada Kendala Apapun Dalam Mengingoni Kambing Anda Dalam Memelihara Kambing Semoga Kalian Selalu Dilimpahkan Reziki Pula Oke Begitu Dulu Video Dari Saya Jangan Lupa Di Subscribe Masih Kot Ternak Kambing Channel Dan Bisa Berlangganan Di Video Saya Selanjutnya Oke Begitu Dulu Wassalamualaikum Baru Wabarakatuh Salam Ternak Bos Semoga Sukses